Intro Halo Sobat Oto, welcome back to Oto Project Youtube Channel Balik lagi bersama aku Riri, dan kali ini kita bakalan ngebahas mengenai BRP Tapi sebelum itu, ada yang sangat spesial di Sobat Oto, kita kedatangan Pak Martin Halo Pak, apa kabar? Baik Riri Nah, biasanya di Sobat Oto, kalau kita sudah kedatangan Pak Martin, artinya akan ada inovasi terbaru dari Oto Project Nah, kira-kira apa sih Pak yang untuk BRP ini, inovasi terbarunya? Kemarin kan kita sudah kasih highlight di tayangan sebelumnya untuk BRP itu Apa yang akan ada, apa yang lagi develop, apa yang sudah ada Nah, sekarang yang akan ada yang kemarin, kita akan kasih tahu yang ada di sini Dan dalam waktu dekat juga akan ada launching beberapa produk baru lagi Yang mungkin kalau saya lihat di komen-komen teman-teman sahabat Oto itu Tanya grill, tanya ini, tanya itu, tanya itu Nah, itu ada yang sudah ada, ada yang lagi develop Oke, nah gitu nih sahabat Oto Akan ada yang baru lagi selain kita ngebahas yang baru ini Nah, kalau gitu kita langsung aja nih Pak masuk ke akses pertama Apa ini yang bakal dikenalin ke sahabat Oto semua? Yang dari depan ya Iya, oke Kita mulai dari depan Yang depan mungkin kita bahas DRL ya Oke, DRL Nah, DRL-nya ini udah plug and play, gak potong kabel sama sekali Nanti kalau kita nyalain, dia warna putih Dilihat tuh Nah, terus nanti dia ada welcome light Dia akan pindah, moving gitu kayak sekuensial gitu Nah, ini baru nanti dia full Iya Nah, nanti rampu fungsi DRL-nya ini pun bisa dipakai untuk lampu shine Oke Jadi nanti nyambung dengan lampu shine yang ada di sini Dengan sekuensial yang bikinan Oto project juga Oke, Pak Jadi sekuensial juga tuh Oke Nah, ini udah ready Ini udah ready ya sahabat Oto Udah bisa dibeli Jadi ini running ya Pak ya? Running Nah, waktu siang ini akan nyala lampunya warna putih Oke Jadi waktu engine on udah warna putih gitu Waktu kita belok warna kuning Jadi orang lebih aware lagi kalau ada mobilnya mau belok ataupun mobilnya lagi jalan gitu Oke Nah, ini DRL dari Oto project dan pastinya ini udah socket-to-socket ya Pak ya? Udah plug and play Udah plug and play Udah potong-potong kabel nih sahabat Oto Nah, kita udah bahas DRL Selanjutnya apa lagi nih Pak? Yang depan Ini yang banyak yang nanya nih Kapan grillnya keluar? Kapan grillnya keluar? Akhirnya datang nih sahabat Oto grillnya Emang agak lama, sorry Ini mungkin kita akan usahakan di akhir Desember atau awal Januari Jadi saat ini kita lagi proses untuk fitting sekali lagi Make sure bahwa produknya bener-bener fit di mobil dan terpasang dalam kondisi baik Baru kita akan mass pro Oke Jadi perkiraan mungkin paling lama itu di pertengahan Januari Paling lama di pertengahan Januari Kenapa? Kenapa Oto project keluarin produk ada yang lama, ada yang cepat? Jika ada masalah terhadap produk Kita pasti akan benerin dulu sebelum kita jual Oke Bener banget tuh sahabat Oto Karena untuk project bener-bener akan menghadirkan akselerasi yang perfect banget untuk mobil kalian Gak main-main Jadi kita gak mau asal jual Yang mungkin seperti aftermarket, aftermarket yang lain Tapi kita pastikan dulu produknya ready untuk dipasang dan dipasangnya bener-bener fit Baru kita produksi dan baru kita jual Oke Jadi ini grill, kita udah testing 4 kali 4 kali ya Pak? Iya 4 kali Dan kemarin masih ada problem, kita roba, kita akhirnya sekarang udah final test sih Oke Udah mudahan, harusnya pertengahan Januari paling lama itu udah ready Oke Ini mungkin udah 4 kali test tapi masih ada lagi, pasti ini bener-bener wajib kalian tunggu sih sahabat Oto Iya ini keren banget, nanti ini kan kondisi 3D print ya 3D print ya Pak? Iya Waktu udah dicat warna glossy black, terus ada logonya Honda yang dari aslinya mobil itu nanti dipindahin Terus ininya chrome nyambung ke sini, itu bener-bener keren sekali deh Pasti ya sebetul Dijamin keren Berarti kalau gak Desember, Januari paling lama pertengahan Januari ya Pak? 15 mungkin pertengahan Januari, jadi kalau mau tanya-tanya, mau inden mungkin udah boleh nanti Oh udah boleh, nah ini wajib banget buat ditunggu dan wajib untuk dibeli banget nih sahabat Oto Front Grill Untuk DRV ini Nah selanjutnya selain Front Grill ini, ada apa lagi nih Pak yang bisa kita hadirkan untuk sahabat Oto? Selanjutnya mungkin kalau sebelum siang ini teman-teman udah tau ya Iya Ini kan kita udah pernah bahas, ini produk lama, nah ini mirror covernya Mirror covernya kita desain berbeda, biasa dimana orang itu yang bikin biasa gak ada isinya, kita bikin ada seperti aerodynamics design Nah biar lebih keren lagi Iya bener-bener Nah ini bisa untuk apa mobil apa? Ini bisa juga untuk WRV Oh WRV, oh yang baru, lu langsung bisa pakai punya auto project ya Pak ya? Iya, terus bisa untuk City Hatchback juga City Hatchback juga bisa nih sahabat Oto City Sedan juga bisa City Sedan Nah jadi spionnya mereka itu sama, dan bisa dipasang untuk cover mirror kita Cover mirror Nah ini ada warna apa aja sih Pak? Ini ada warna chrome, ada warna karbon, ada warna matte black Matte black Nah, jadi kalau aslinya kan dia warna bodi kayak gini Iya Nah kita bikin warna matte black, kalau mau yang kesan-kesannya off-road Kalau mau kesan-kesannya racing, pakai warna karbon Warna karbon Kalau mau yang kelihatan lebih mewah, pakai chrome Pakai chrome Nah itu tadi Jadi pilihannya kita ada tiga Bisa disesuaikan dengan secara masing-masing juga ya Pak ya? Oke kalau gitu ini udah tadi mirror cover, nah selanjutnya ada peserta apa lagi nih Pak? Yang di belakang, katanya di belakang itu Rick Gak enak dilihat pantat belakangnya PRP katanya gak nyambung Gak nyambung ya Pak? Iya, nah dari sahabat otot kita baca, komen, baca kita request dibikinin perang lip Yang biar gimana bikin nyambung, akhirnya kita bikin nih Nah tadi seperti yang Pak Martin bilang, banyak nih komplain-komplain mengenai bagian belakangnya di RV Itu gimana sih Pak? Komplainnya mereka berasa lampu belakangnya ini gak nyambung dengan yang di sini Biasanya harusnya ada ornament ataupun beberapa mobil itu lampunya udah nyambung ataupun ornament yang membuat seolah-olah lampunya ini nyambung Nah ini banyak yang bilang ada yang hilang nih kayak kepotong nih dari BRP nih Oke Nah ini banyak temen-temen sahabat otot ini request Kita dibikinin biar gak keliatan kepotong Nah akhirnya kita desain, kita bikin Jadilah seperti ini Nah ada list merahnya juga nih Ada list merahnya juga Nah terus logo Honda aslinya tadinya cuma logo doang di sini nih Polos, ditaruh logo di situ ada lubangnya Nah kita tutup, logo Honda nya kita cabut, kita pindah di atas bidikan kita Oke Nah jadi bener-bener kita memakai logo aslinya yang Honda, cuma kita pindahin di atas perang lipnya juga Jadi sekarang udah keliatan nyambung nih Keren nyambung, pastinya makin keren banget bagian bawahnya Pak Makin keren nih sahabat otot Nah untuk Mungkin kalau di zoom deket, ini gak terlalu itu Tapi waktu jalan jarak 5 meter atau dilihat orang dari belakang itu pasti ini keren sekali Ini keren banget Nah karena kelihatan semua bodinya dan kelihatan nyambung gitu Gak terlihat ada yang kosong dan bilang gitu ya Pak Benar, jadi udah terisi sekarang Udah terisi sekarang Ini kira-kira ada warna aja, apa aja nih Pak? Ini ada warna karbon, ada warna krom, ada warna glossy black Warna glossy black nih sahabat otot Nah ini udah ready barahnya, udah ready to sell dan udah bisa di order Tadi mirror cover juga udah ready ya Mirror cover, DRL, ini udah ready juga semua Oke Jadi buat yang butuh asesoris DRV yang Trang lid, mirror cover, itu udah ready Oke Pak, kita tadi udah bahas dari DRL, front drill, AA, front drill Oke, bulan Januari, tanggal 15, pertama Mirror cover, mirror cover, udah ready Iya, terus kita juga bahas Trang lid, udah ready Oke, nah selanjutnya berarti apa nih Pak yang akan kita Di belakang lagi ya Di belakang ini ada bumper protector Kalau orang panggil, kalau mau ngangkat barang kita buka bagasinya Oke Sorry ya, agak berantakan ini mobil Oke Pak Nah ini ada rail door sealnya Jadi kalau mau ngangkat barang biar terlindungi bumpernya Oke Nah ini benar terbuat dari plastik dan bahannya bagus sekali Jadi waktu ngangkat barang bisa kesini dulu Dan jadi bumper mobil itu gak baret Gak baret ya Pak Jadi ini berfungsi sekali untuk yang sering ngangkat copper Ngangkat barang berat buat ditaikin di mobil Nah ini saya rekomen untuk beliau Ini benar-benar rekomen untuk kalian yang sering ngangkat barang-barang ke bagasi Ini berarti ya sahabat oto Selain rail door seal, ini rail door seal kan ada tulisan BRP nih Ada trunk organizer Ada trunk organizer Kalau BRP ini dia kosong dibawahnya Nah ini bisa kita bikin storage gitu Jadi bisa taruh macem-macem lah Mau sepatu, mau baju, mau alat P3K Sampai apapun kita ada tempatnya khusus Kalau mau taruh di sini boleh Mau taruh di depan boleh Itu terserah pengendaranya ya Jadi ini udah bener-bener fit Dibikin khusus untuk BRP Dan ini bikin barang-barang jadi terlihat lebih rapi gitu ya Pak Iya jadi gak berantakan kayak gini ini berantakan kan Iya Tapi ini kan barang besar gak bisa masuk di sini Tapi barang-barang kecil kan biasa taruh aja begini kan Iya Kalau ini kita masukin satu-satu semuanya jadi rapi Nah ini tadi begini kan Beserakan gitu ya Pak Nah beserakan kita masukin satu-satu Kita masukin lagi Kita masukin lagi Kita masukin lagi Kita masukin ini Harusnya di sini bisa Tuh Kita masukin lagi yang banyak ya Iya Berarti space-nya bener-bener muat banyak gitu ya Pak Iya bener Kita masukin lagi Mana lagi ya Kayaknya udah deh Nah ini kita tutup Kita tutup jadi bener-bener rapi Gak kelihatan ada barang Yang tadinya berantakan sekarang jadi rapi Oke Ini item Kalau Saya rekomen harus beli Harus ya Pak Harus Udah harus nih sahabat otol Udah kudu beli gitu ya Iya kudu beli Nah itu tadi kalian bisa lihat gimana Barang-barang bener-bener terorganisir dengan baik Dengan rapi yang pastinya ya Pak Gak berserakan di bagasi kalian Nah kita udah bahas tram organizer Selanjutnya apa lagi nih Pak Yang akan dikenalkan kepada sahabat otol Ke bagian interior nih sahabat otol Nah kita tutup dulu ya Ria Oke Pak Eh exterior ada satu lagi yang saya miss Eh ada satu lagi nih sahabat otol Yuk Nah tadi kita udah dari belakang nih sahabat otol Nah terakhir nih ada satu lagi bagian exterior Apa nih Pak kira-kira yang akan dikasih tau ke sahabat otol semua Di exterior kemarin nih kita udah bahas talang air lah Oke Handle outer lah Dan ini udah lebih semua ya Oke Yang lupa nih List chrome ini Jadinya mobil lebih mewah Lebih mewah Mobil di middle up Yang kelasnya kelas atas Biasanya Build list disini udah digantapin list chrome Jadi kelihatan lebih mewah dari jauh Kalau di RV aslinya dia warna hitam Warna karet begini Jadi kita tambahin list chrome Jadi kelihatan Menambah kesan mewah mobil ini Gak monoton ya Pak warnanya ya Pak Iya Jadi gak hitam begini doang ya Jadinya ada chrome-nya gitu Ada chrome-nya Dan ini bener-bener kalau misalnya kalian lihat dari jauh Mobil kalian jadi lebih mewah nih sahabat otol seperti tadi yang bilang Pak Martin Lebih elegan ya Pak ya Nah kita udah bahas di bagian exterior semua ya Pak ya Udah Madgar kan sudah Madgar udah Talang air udah Miral cover udah sequential udah Kita sekarang bahas di dalam yang kemarin Kemarin itu kenapa gak keluar bersamaan Nanti kita jelasin di dalam ya Oke Kalau gitu kita langsung ke dalam Oke baik Pak Oke Pak kita udah di bagian interiornya nih Pak Ini kira-kira apa nih aksesoris yang akan dikasih tau lagi untuk sahabat otol semua Nah interiornya ini kemarin temen-temen sahabat otol banyak yang bilang Kok gak ada ininya kok gak ada ininya Nah itu Kalau kita belum perfect produknya Yang masih ada problem kita gak berani jual Jadi kita bikin produknya itu sampai oke dulu Baru kita produksi mas pro baru kita jual Jadi ada beberapa barang yang di dalam ini Ini yang ininya kemarin udah selesai Ininya udah selesai Ininya udah selesai Yang disini juga udah selesai Disini udah selesai Ada yang delay nih Yang disini udah selesai Ini delay Ini delay kemarin Nah yang panel armrestnya juga delay Nah sekarang udah ready Jadi Jadi panel shifter nya ini untuk yang non honda sensing ya Yang honda sensing Ya yang honda sensing ini akan beda ada di tombol disininya sepertinya Jadi ini untuk yang non honda sensing ini udah ready Dan ada ready Tiga warna juga Tiga warna Apa aja tuh Kak tiga warna Wooden Piano black Sama karbon Wooden Piano black Sama karbon Iya Nah ini panel steering nya jadi lebih mewah Terus kita ada panel kontrol AC juga Nah disini panel kontrol AC nya Kayaknya kalau ini udah dipasang Wooden Ataupun warna karbon Rasanya kurang lengkap nih Iya Ini gak dipasang Akhirnya kita bikin juga Dan ini kemarin sempat ada problem Gak presisi sedikit aja disini Akhirnya kita Kita benerin Akhirnya baru Hadir Sekarang Udah bener-bener gak ada celah nih Untuk Akses atau project itu gak berkualitas Tertempel di mobil kalian Yes Nah ada lagi Apa lagi ya Ah panel Panel armrest nih Panel armrest Iya kemarin kan yang nanya Kok disininya ada Disininya gak ada ya Yang deket armrest nya ini Iya Kemarin juga ada problem Makanya kita gak berani rilis Gak berani jual Akhirnya kita benerin dulu Makanya hari ini baru ready Produknya Dan warnanya sama semua ya Kalau kita bicara interior Kebanyakan interior kita itu Warnanya karbon Wooden Wooden Atau piano black Tinggal Seleranya sahabat otto nih Mau yang warna apa Mau kesannya racing Mau kesannya mewah Mau kesannya elegan Itu tergantung kalau elegan Maunya mungkin piano black Kalau mau racing mungkin pakai karbon Kalau mau kesannya mewah pakai wood gitu loh Tadi kita udah bahas bagian armrest Tadi serius Juga bagian panel AC Nah berarti Ini juga bahkan tersedia tiga pilihan warna Yang disesinkan oleh suara sahabat otto masing-masing Berarti banyak banget ya pak Aksuris dari otoproject ini Nah kalau misalnya kita hitung nih pak Untuk mobil di RV ini Sudah berapa aksuris otoproject sih pak yang terpasang kira-kira? Waduh saya juga gak inget Justru kita harus hitung sama-sama nih Kita harus hitung sama-sama Kayaknya mungkin Mungkin udah puluhan ya Cuma tidak sebanyak HRV Eh by the way Untuk informasi Buat sahabat otto yang bakal punya double HRV Yang di dashboard depannya ini Harusnya sama Jadi harusnya Panel yang ini yang depan Steering wheel Kalau dia non Honda Sensing yang RS nya Atau mungkin disini Harusnya Bisa dipakai Bisa dipakai untuk WRV WRV Nah jadi Yang di dashboard depan ini Yang panel ini Bisa dipakai Tapi kalau Riri mau hitung Ayo kita hitung dah Iya pak Kita mulai dari mana nih pak Dari dalam ya kayaknya Dari dalam dulu Oke Riri hitung Saya sebut ya Biar sama-sama enak ya Oke Oke Panel room lamp Oke Panel air fan Dua Panel kontrol AC Panel steering wheel Panel shifter USB fast charging Ini ada dua ya Ada type A, type C atau type A, type A Ini udah fast charging dua-duanya Kita ganti power outlet nya Oke Enam ya Panel armrest 7 Panel inner handle 8 Panel speaker 9 Panel middle AC 10 10 Dia ada dua piece Satu set ya 10 ya 10 Karpet 11 Karpetnya ada beberapa macam ya Ada tipe soliter ada itu Kita hitung satu aja 11 Ada Ini pedal gas nya Pedal gas nya yang kayak OEM look 12 ya 12 ya Apalagi ya di sini Riri ya Ingetin kalau saya ada yang miss 12 Terus kita keluar mungkin kali Riri ya Nah untuk bagian interior aja Ternyata udah menghadirkan 13 aksesori 13 Tadi kita sebut 12 Tapi ada panel air fan nya Dan kiri kanan dia Yang di center kan udah tadi kita sebut Yang di kiri kanan nya itu ada juga Jadi 13 udah interiornya Nah kalau gitu kita lanjut menghitung Di bagian exterior Exterior ya Tadi kita inget-inget ya Interior nya 13 Exterior nya kita hitung Mirror cover Sequential 15 Ini lampunya udah sequential kan Mudguard 16 Talang air 17 Ini list chrome nya Yang tadi 18 Tadi ini warnanya hitam kan Tadi akhirnya kita roba jadi chrome Handle outer 19 20 berarti dong 20 Udah 20 Terus DRL 21 21 Grill coming soon ya 22 22 Iya Karena udah pasti kita bikin 22 Oke Kita ke belakang Depan masih ada nggak Niri Ada di depan Saya liat-liat dulu ya 22 Rasanya udah Oke Bagian belakang ya 22 Ada trang lid 23 Ya Ada Silpit belakang Bumper protector Oke Ada ini Trang organizer 25 25 Ada muffler 26 26 Lampu bempernya kita nggak usah hitung ya Kita lagi develop Nanti kalau udah mau jadi aja baru kita hitung 26 Ini udah ya 26 Eh Coba saya ingat-ingat lagi dulu Ria Saking banyaknya saya luparin 26 Itu ada beberapa warna Jadi kalau di per produknya 26 Tapi jumlah SKU nya jadi mungkin 50 Oke Karena tiap warna beda Tiap ada satu produk kan 3 warna tuh Iya Dikali 3 aja Dikali 3 Jadi kurang lebih mungkin harusnya 50 Secara item macam produknya ada 26 sekarang Jadi saya ingat-ingat lagi Mudga tadi udah ya Ria Mudga tadi udah ya Ria Mudga sudah kak Mirror cover udah ya Mudga sudah Oke Muffler sudah Silpit belakang sudah Rasanya Ah Ada Ada Elektrical Elektrical Ya Ada auto window nya Auto window Ya nggak kelihatan tapi ini full auto nih Ria Full auto Ya Tuh Itu Ini Ini produknya auto project juga Itu full auto semuanya Jadi Mobil yang nggak auto Empat pintunya kita bikin full auto Full auto Ya Jadi 27 ya Pak 27 Apalagi ya yang saya lupa ya Sekuensial udah Eee Elektrical nya apalagi ya Barang-barang pakaian poinnya USB fast charging udah tadi Yang khusus untuk Honda Eee Sebenernya kita ada 2 tipe USB fast charging Disini juga ada nih 27 jadinya Eh 28 28 ya Jadi ada Ada yang gantiin lighter Ada yang gantiin dummy kosongnya yang ada di sebelah kanannya Oke Mobil Dan itu semua rata-rata Honda ada dummy nya di sebelah kanan Gitu Dan itu bisa Yang lighter bisa dipasang row 1, row 2, row 3 Oh bisa sampai row 2 ya Iya Jadi Mereka udah ada lighternya Tapi nggak ada itunya Nggak ada fast charging nya Jadi Harus beli lagi Kalau ini udah Udah kayak OEM nya Gitu Oke Berarti ada 28 aksesoris Dan itu masih Perbarangnya belum termasuk Bagaimana pilihan warnanya gitu ya Yes Berarti itu sekitar 50 lebih aksesoris yang bisa dipasang Untuk DRV DRV aja nih Sabar oto off lagi Untuk mobil-mobil yang lain Nesina Tak Tak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati